Intro Di setelah bincang kita di episode kali ini akan ada berita sepekan di kota Tangerang Intro Berita pertama hadir dari Port Prof 6 Banten Acara seremonial pembukaan pekan oleh Raga Provinsi atau Port Prof 6 Banten 2022 Berlangsung di Stadion Benteng Reborn, kota Tangerang Yang tentunya kota Tangerang sebagai tuan rumah pada hari Minggu tanggal 20 November lalu Penampilan band NTRL atau netral menjadi semarak pembuka dengan lagunya Garuda di Dadaku Yang mengiringi parade defile atau kontingen dari 8 kabupaten kota Parada kontingen 8 kabupaten kota melilingi Stadion Benteng Reborn Melambaikan tangan ke seluruh tamu undangan dan masyarakat umum Tak ketinggalan tentunya turut hadir PJ Gubernur Banten, Ketua Koning Provinsi Banten Beserta seluruh bupati dan wali kota se-provinsi Banten Penampilan band NTRL dengan genre rock alternatifnya berhasil menjadi suntikan semarak dan euforia pembukaan Port Prof 6 Banten Yang pastinya menjadi kian meriah Penampilan band netral juga berhasil menarik satu semangat yang terlihat dan terasa di sudut Stadion Benteng Reborn Terlebih saat benetral menyanyikan lagu Garuda di Dadaku terasa sekali nih semangat bersaing dan sportifnya Sehingga semua sudut tribun ikut menyanyikan lagu Garuda di Dadaku Nah berita kedua ada dari Sekolah Alam Tanggerang yang mendeklarasi hidup ramah lingkungan Pembanasan global yang terjadi saat ini menyebabkan krisis iklim yang cukup memprihatinkan Dari kegeliasaan tersebut dan komitmen hidup yang selaras dengan alam Sekolah Alam Tanggerang menggelar Festival Literasi Lingkungan yang dibuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal 19 November Festival Literasi Lingkungan merupakan acara tahunan yang menjadi puncak pertemuan, pembelajaran, perayaan, dan penalang dugrahan Atas setiap program-program literasi Sekolah Alam Tanggerang Acara inti ialah deklarasi Sustainable Living atau Hidup Ramah Lingkungan Nah deklarasi ini dipimpin langsung loh oleh Camat Pinang Melalui acara ini Sekolah Alam Tanggerang menciptakan ruang yang mempertemukan penggiat literasi dan pendidik di seluruh Indonesia Untuk berbagi inspirasi dan sukacita bersama Berita terakhir ada dari Majelis Ulama Indonesia Guna mencegah penyebaran dan peningkatan jumlah ekstremisme dan terorisme di Indonesia Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia atau BPETMUI Menggelar ngaji kebangsaan dengan judul Optimalisasi Islam Wasatiyah dalam mencegah ekstremisme dan terorisme Acara tersebut dilaksanakan di Aula Gedung MUI Kota Tanggerang pada hari Kamis tanggal 17 November Kegiatan tersebut adalah ikhtiar nih dari MUI karena MUI manhaj MUI adalah wasatiyah yang artinya tidak ke kiri tidak ke kanan Di tengah-tengah atau moderat Nah ini terus disampaikan kepada MUI di wilayah-wilayah termasuk kepada guru-guru ngaji Sehingga upaya orang-orang yang terus menebarkan paham radikalisme dengan berbau agama dapat tertangkal MUI Kota Tanggerang akan terus memberikan pengetahuan dan sosialisasi Tidak hanya dengan secara konvensional melalui pondok pesantren, majelis taklim, atau masjid-masjid Tetapi juga melalui media sosial Nah itu dia Sobat Tanggerang berita sepekan yang ada di Kota Tanggerang Untuk mengetahui berita lebih lanjut kalian bisa mengakses www.tangerangkota.go.id Atau jangan lupa beca orang bandeng pastinya Kita akan lanjut lagi nih ngobrol bersama Pak Kadis dari Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanggerang Pak selain kemerian PORPROF ini nih, ternyata kan di sebut BERT juga punya atau menyiapkan beberapa site event juga nih Pak Atau boleh dijelaskan ada event apa aja nih yang mendatang mungkin ya Yang bisa ikut dinikmati oleh masyarakat Kota Tanggerang Pembukaan kemarin kita tanggal 20, kita sambung tanggal 21 sampai dengan 2 hari Kita ada urban festival Urban festival itu isinya adalah penampilan band-band Dan 8 kabupaten kota sebanten juga Jadi ada perwakilannya Terus ada lomba band Itu band Jabotabek Yang ikut dan juga ada lomba dance Kita open itu Dalam rangka memeriahkan juga Kebetulan kan tempatnya di Ahmadiyani Hari ini sampai dengan Selasak 21-22 Sambil menghibur juga atlet-atlet kebetulan di Ahmadiyani ada venue rock climbing Oh gitu Sekalian menghibur juga Sambil ya Sekalian menghibur para atlet yang sedang bertanding gitu Dan juga masyarakat yang Kebetulan Ahmadiyani tempat olahraga Biar masyarakat sambil berolahraga juga ada hibur-hibur Nah setelah itu ada lagi Apa lagi tuh? Festival Sipon Cisadane Sipon Cisadane Tempatnya di Ahmadiyani Itu juga sama Dalam rangka memeriahkan Porprop ke-6 Banten di kota Tangerang Kita juga ada beberapa perombaan di sana Ada lomba drum battle Jadi teman-teman dari komunitas drum band Atau marching band Kita fasilitasi ada lomba drum battle Dan juga lomba barongsai Wow Nah ini dari teman-teman Pobi Kayaknya banyak nih penontonnya Iya mudah-mudahan nih Iya mengundang banget ini Pak Jadi federasi barongsai Indonesia Kota Tangerang mengadakan itu kita fasilitasi Kapan itu Pak? Itu di hari Minggu Jadi pelaksanaannya Pada tanggal 25, 26, 27, 28 28 Itu Kan 29 kita penutupan nih Sebelum penutupan Sebelum penutupan kita ada acara namanya festival Cisadane Nah itu ditampilkannya hari Minggu tadi ya Iya ditampilkannya dari hari Jumat Dari hari Jumat Cuma maksudnya ada barongsai Ya barongsai nya insya Allah hari Minggu kalau gak salah itu Oh iya ada Drum battle juga Drum battle nya hari Sabtunya Oh Sabtunya Iya biar tiap hari ada Biar tiap hari ada Biar tiap hari ada Bikin penasaran juga Terus juga ada teman-teman dari dinas UMKM Iya Ada ekspo Oh ekspo juga Gelar karya UMKM Wah sambil membangkitkan ekonomi ini Sambil Sambil Memberiahkan Juga kita tampilkan teman-teman UMKM Menampilkan ekspo Gelar UMKM Di Amadiani Lapangan Amadiani Tempatnya sama Dan juga ada Pameran dari organisasi perangkat daerah Iya Ada pelayanan disana Ada pelayanan tentang akte kelahiran dan sebagainya Dari dinas UMKM Capil Nanti disana ada Jadi Sambil memudahkan juga ya Tentang pajak Bapenda juga ada disana Jadi OPD-OPD juga buat Buat Apa namanya Buat stand disana Kecamatan dibuat juga ada Wah dibuat juga Jadi udah ada stand-stand nya ya Stand-stand nya nanti buat disana Iya Jadi sambil Acara berlangsung Berlangsung Pelayanan pun berlangsung Dan Tentang kota Tangerang juga disitu ada Juga ada Pasti yang ditampilkan ya Promosi jalan terus Promosi jalan terus Luar biasa nih pak Nah tapi saya denger-denger juga nih Selain festival kan ada juga nih City Tour katanya Dari Mas Jawara Bener nih pak City Tour denger nih Mas Jawara City Tour Kita ada menyiapkan dua mobil bis jawara Bagi atlet-atlet Bagi atlet Bagi atlet Bagi atlet yang memang Sedang mengikuti kegiatan Taman Power Proc ini Bagi yang sudah melaksanakan Kegiatannya Atau pertandingannya Mau puter-puter Tangerang Kita siapkan mobil jawara Wah luar biasa Rutenya kemana aja pak Rutenya itu Keliling-keliling Destinasi Wisata yang ada di kita Seperti Taman Potret Taman Gajah Jembatan Berendek Mescid Agung gitu kan Terus ngelewatin juga Masjid Kalipasir Terus juga ada ke Taman Ekovak Semuanya ya semua Pokoknya semua kita lewatin Ditampilkan lah ya Mulai dari pukul 9 sampai dengan pukul 17 Wah itu terus jalan terus tuh Tergantung yang ada yang Apa namanya Yang dateng aja Oh tergantung yang dateng Kebetulan kita juga Kita ikut Apa namanya Bekerja sama dengan Temen-temen HPI Oh HPI Gitu ya Jadi dia Guide-nya dari HPI Iya guide-nya ya Di guide Ada guide-nya Nanti mudah-mudahan ini Ya tadi tamu-tamu kita Selain sudah olahraga Sudah apa Kita juga pengen Oh tau pengen tangan-tanggah gimana sih Iya jadi menjamunya luar biasa ya pak Insya Allah Insya Allah Mudah-mudahan lancar lah ya Gak pasti itu Dan bocoran juga nih pak Yang paling penting Apakah dipungut biaya Gratis Waduh gratis Gratis Tapi kalau bagian minum pengen apa Jajan sendiri Jajan sendiri ya Gak bandus uang saksi ya pak Iya Bahkan kita juga sedang meningkatkan ekonomi masyarakat juga Iya UMKM tadi contohnya ya Makanya dia berhenti di jembatan berendeng Kan disitu ada Ada tenan apa ya Sambil jajan Sambil jajan Sambil jajan Sambil jajan Iya Iya Sambil jajan silahkan Iya Pasti juga banyak juga nih Makan-makanan khas kota Tangerang Ada ya Kita lewatin juga kan Laksa Taman Laksa Itu kan kita lewatin juga Iya Nah mungkin ini terakhir nih pak Dari pembincangan kita Boleh Pengen banyak Oh pengen banyak Wah pengen banyak Kayaknya kita sampai besok nih pak Aku bicara Tangerang ini luar biasa Wah gak ada habisnya ya Wah gak ada habisnya Masih banyak nih yang bisa jadi ajang promosi ya Betul Apalagi disebut par Pasti wah stoknya banyak nih yang pengen disebutin ya Iya 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 Mudah-mudahan ya pak Semuanya lancar sukses Lalu mungkin bisa diberikan ini pak ajakan untuk seluruh masyarakat kota Tangerang Bagi masyarakat kota Tangerang Mari kita sama-sama menjadi tuan rumah yang baik Menjadi tuan rumah yang ramah Menjadi tuan rumah yang memang bisa dibanggakan Oleh karena itu mari semua masyarakat kita sukseskan Event 4 tahunan ini Pekan olahraga provinsi Banten Kenam di kota Tangerang Yang kita sudah buka kemarin tanggal 20 sampai dengan tanggal 29 Mudah-mudahan kita menjadi tuan rumah yang baik Dan bisa memberikan kesan yang terbaik juga buat tamu-tamu kita Delegasi atlet yang datang ke kota Tangerang Dan juga selain ada power prop Disebut par juga kita mempunyai event Event yang memang memeriahkan seperti ada festival urban Urban festival ada juga festival Sipon Cisadane Jadi silahkan datang tempatnya urban dan festival Sipon Cisadane itu ada tempatnya di Alun-alun kota Tangerang Ahmadiyani Silahkan datang meriahkan tapi tetap jaga kebersihannya Dan juga semuanya tetap pakai masker Karena untuk kepentingan kita bersama Mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan hiburan buat masyarakat Dan bisa juga membanggakan bagi kita bahwa kita menjadi tuan rumah yang baik di event 4 prom ini Terima kasih Wah amin amin ya rabat amin Ini luar biasa ya Pak Nah itu dia Sobat Tangerang bincang-bincang kita bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang Nah tentunya buat Sobat Tangerang yang ingin memeriahkan rangkaian acara PORPROV 6 Banten ini Yang ingin datang ke venue kalian bisa langsung aja nih download aplikasi Tangerang Live Dan pilih menu PORPROV Nah nanti di sana kalian akan bisa melakukan scan barcode Buat teman-teman yang ingin memeriahkan juga Nanti akan disediakan live streaming untuk PORPROV 6 Banten di acara closingnya Jadi untuk Sobat Tangerang jangan lupa saksikan terus Tangerang Talk setiap hari selasa jam 8 malam Sampai jumpa